Mestika Burung Hang Kemala Jilid III. Yang Cinhon berusia 19 tahun, bertubuh sedang dengan dada bidang dan tubuh yang tegak, sikapnya jantan namun lembut seperti ibunya. Wajahnya tampan, berbentuk mulat dan bersih, alisnya hitam tebal, hidungnya mancung di apit sepasang metu yang bersinar-sinar. Mulutnya yang selalu tersenyum itu amat menyenangkan orang lain yang berhadapan dengannya. Dahinya yang lebar menunjukkan bahwa dia seorang pemuda yang suka berpikir. Biarpun usianya baru 19 tahun, akan tetapi Cinhon sudah menguasai ilmu kesusasteraan yang cukup mendalaem, sudah menghafal semua kitab agama Buddha, banyak pula pengetahuannya tentang filsafat agama Tu, dan pandai pula bermain yang kim, sitar, dan meniup suling. Selain ilmu kesusasteraan dan agama, juga pemuda ini sejak kecil oleh ayahnya dipanggilkan guru-guru silat yang pandai. Kedudukan ayahnya memungkinkan pemuda ini untuk memperoleh guru-guru yang menjadi jagoan-jagoan istana sehingga setelah berusia 19 tahun, Cinhon memiliki ilmu silat yang tangguh. Namun, sikap dan pakaiannya tidak pernah menonjolkan kepandaian silatnya itu, dan dia lebih nampak sebagai seorang pelajar. Kini mereka duduk berhadapan ayah dan anak itu. Cinhon duduk di pinggir, hanya menyaksikan saja, tidak ingin mencampuri kalau saja suaminya tidak memarahi anaknya secara keterlaluan. Ruangan itu besar dan sunyi. Tidak akan ada seorang pun pelayan berani memasuki ruangan itu tanpa dipanggil. Setelah mereka saling berhadapan, duduk di kursi dan saling tetap pandang beberapa lamanya, akhirnya Cinhon merasa tidak enak karena agaknya ayahnya yang sedang marah itu menunggu dia bicara lebih dahulu. Ayah, keperluan apakah yang hendak ayah bicarakan dengan ku Cinhon, tahukah engkau berapa usiamu sekarang kalau tidak keliru, bulan 2 tahun depan usiaku sudah 20 tahun, jadi sekarang 19 tahun lebih. Ayah, jawab pemuda itu dengan sikap tenang dan wajah cerah, bibir terhia senyum. Jelas engkau bukan anak kecil lagi. Lalu kalau tidak sekarang, kapan lagi engkau akan bertindak dewasa? Engkau adalah anakku, anak seorang menteri utama dari kerajaan besar. Apakah engkau hendak menjadi seorang pemuda pengangguran saja? Lihat, siapa itu An Lungsan? Dahulu dia seorang budak belian, sekarang? Dia menjadi panglima besar yang mengepalai pasukan besar di perbatasan, dan dia mendapat kepercayaan penuh oleh Sri Baginda. Kalau engkau tidak cepat dari sekarang mencari kedudukan, kelak engkau akan menjadi apa? Apakah engkau tidak akan menjunjung tinggi nama keluarga yang? Ingat, ayahmu ini hanya mempunyai seorang anak saja, yaitu engkau eh, harap jangan main-main. Bukankah ada kedua adik yang Kui An dan yang Kui Bicin Hon berkelakar, pura-pura tidak tahu apa yang dimaksudkan ayahnya. Memang ayahnya mempunyai tiga orang anak. Dia adalah anak tunggal istri pertama, sedangkan Kui Lan dan Kui Anak dari dua orang ibu tirinya atau selir-selir ayahnya, dua orang adiknya itu yang kini sudah berusia 17 dan 16 tahun. Siapa main-main? Maksudku, engkau adalah putra tunggalku yang kelak melanjutkan keturunan yang mulai besok, engkau harus mengikuti ujian negara dan aku akan mengatur agar engkau memperoleh kedudukan yang sepadan dengan kemampuanmu. Kini Chin Hon bersikap sungguh-sungguh. Maaf, ayah. Terpaksa aku berani menolak apa yang ayah kehendaki. Ayah, biarpun aku sudah mempelajari banyak ilmu, akan tetapi semua kepandayan itu hanya merupakan teori belaka. Aku ingin menghayatinya, melaksanakan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Aku ingin memperoleh pengalaman karena tanpa pengalaman, bagaimana aku akan dapat menjadi seorang pejabat yang baik. Apakah ayah menghendaki kelak anak ayah ini menjadi seorang pejabat yang hanya mampu menulis di belakang meja saja, hanya mampu menunjuk sana menunjuk sini, hanya mampu memerintah tanpa mampu melakukan apapun? Bagaimana aku akan dapat menjadi seorang pemimpin yang baik kalau aku tidak mampu melakukan sendiri apa yang kuperintahkan yang kok tiong mengerutkan alisnya? Ucapan putranya itu seolah merupakan kritik kepada dirinya sendiri. Lalu apa maumu bentaknya? Ayah, berilah waktu kepadaku barang dua-tiga tahun. Aku ingin merantau, meluaskan pengalaman dulu sebelum aku menerima usul ayah untuk menjadi seorang pejabat, merantau? Engkau ingin menjadi petualang yang berkeliaran ke sana-sini, bergaul dengan segala macam orang Kang Ou, hidup sebagai rakyat jembel ayah, justru bergaul dengan orang Kang Ou itulah yang akan membuat aku mengerti akan segala keadaan di luar kota raja, dan bergaul dengan rakyat jelata dapat membuka mataku sehingga aku tahu apa saja yang diderita oleh rakyat, apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus diubah demi kemakmuran rakyat. Tanpa terjun ke sana, bagaimana aku dapat merasakannya sombong? Kau anak durhaka. Engkau tidak boleh berkeliaran, engkau harus mau menerima jabatan atau, melihat suaminya marah-marah dan bangkit berdiri, nyonya yang segera bangkit dan menghampirinya, memegang lengannya dan menyabarkannya. Sudahlah, tidak ada gunanya marah-marah didengar oleh para pelayan menjadi kurang baik. Engkau lelah dan perlu istirahat, marilah, nanti Chin Hon biar aku yang membujuknya, kata istri bijaksana itu dan ia menggandeng tangan suaminya, diajak masuk ke kamar mereka. Chin Hon duduk termenung, alisnya yang tebal berkerut. Dia sudah cukup dewasa, dia sudah banyak mendengar tentang keadaan dalam istana, tentang kaisar, tentang bibinya yang menjadi selir terkasih seribat indah, tentang desas-desus mengenai bibinya dan panglimaan lusan. Dia melihat kenyataan betapa banyaknya penjilat kaisar, betapa banyaknya pembesar-pembesar yang sesungguhnya tidak becus apa-apa, akan tetapi memperoleh kedudukan tinggi karena ada main dengan para pejabat lainnya. Bahkan dia melihat kenyataan tentang ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya sebenarnya tidak tepat menjadi menteri utama. Ayahnya tidak memiliki kepandayan yang boleh diandalkan. Akan tetapi karena ayahnya kakak dari Iang Kuihwi, maka Sri Baginda Kaisar mengangkat ayahnya menjadi menteri utama jabatan yang didapat bukan karena keahlian, melainkan karena bujukan dan rayuan bibinya. Jabatan Anugerah. Dia muak melihat semua itu. Dia akan lebih senang kalau andai kata ayahnya itu mendapatkan kedudukan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Menjadi lurah dusun misalnya, atau camat paling tinggi. Bukan menteri utama. Dia malu kepada diri sendiri karena pengetahuannya ini. Karena bagaimana juga, yang memarahinya adalah ayahnya, dan dia tahu betapa ibunya amat mencinta ayahnya dan ibunya akan ikut bersedih. Kalau ayahnya marah-marah, Chin Hong akhirnya bangkit dari tempat duduknya dengan lesu. Dia lalu menuju ke belakang gedung yang besar itu, memasuki taman keluarga yang indah dan cukup luas. Di tengah taman itu terdapat sebuah pondok tempat istirahat dan dia selalu ke sana kalau hatinya sedang gundah. Juga di dekat pondok terdapat lapangan rumput yang luas di mana dia sering berlatih silat. Dari jauh dia sudah melihat dua orang adiknya sedang berlatih silat. Wajah tampan yang tadinya agak muram karena memikirkan perselisihannya dengan ayahnya itu tiba-tiba menjadi cerah, berserisai dan Chin Hong mempercepat langkahnya. Dia amat menyayang dua orang adik tirinya, teman bermainnya sejak kecil. Juga mereka berdua amat sayang kepadanya. Karena tidak ingin mengganggu dua orang gadis yang sedang berlatih, dia pun menyelinap dan mengintai di balik pondok, menonton kedua orang gadis remaja yang sedang berlatih silat pedang di lapangan rumput itu. Dan dia pun tertegun. Dua orang adiknya itu sedang melatih ilmu pedang yang aneh, yang sama sekali tidak dikenalnya dan baru sekali ini dia melihat ilmu pedang itu. Bahkan baru kemarin dia berlatih pedang dengan kedua adiknya, akan tetapi mereka sama sekali tidak bicara tentang ilmu pedang baru itu, apalagi memainkannya. Dan melihat gerakan mereka, dia yakin bahwa ilmu itu bukan ilmu yang baru dilatih sekarang. Tentu sudah lama mereka melatih ilmu pedang itu, dengan diam-diam dan di luar tahunya. Dia menonton sambil memperhatikan. Dia kagum bukan main. Ilmu pedang itu memang hebat. Dasar kuda-kuda dan perubahan keseran kaki mereka begitu kokoh kuat, menopang ilmu pedang yang tangguh. Gerakan pedang itu pun mantap dan selain cepat juga memiliki perubahan yang luar biasa dan tidak terduga-duga. Aneh sekali ilmu pedang itu. Akan tetapi lebih aneh lagi adalah kenyataan betapa mereka menyembunyikan ilmu itu darinya. Tentu ada apa-apanya ini karena kedua orang adiknya itu selamanya belum pernah menyembunyikan sesuatu darinya. Dia pun tidak ingin membuat mereka terkejut dan menanti sampai mereka selesai berlatih, barulah dia muncul dari balik pondok. Aneh, hantu aku seru gadis yang lebih besar. Hantu aku, kenapa engkau baru muncul? Kemana saja engkau sejak tadi? Aku dengar ayah marah-marah kepadamu ya. Ayah ingin engkau segera menjadi seorang pembesar, ya? Kata yang lebih kecil. Chinhon tersenyum lebar dan menghampiri kedua orang gadis itu. Mereka adalah gadis-gadis yang sehat dan jelita, membuat dia bangga memandang mereka. Yang lebih besar, yang kuilan, memiliki wajah yang menurut ibunya, mirip dengan wajahnya, atau lebih tepat, wajah mereka mirip dengan wajah bibi mereka, yang kuih-hui yang cantik jelita. Karena itu, kuilan amat cantik jelita, seperti bibi mereka. Tubuhnya tinggi ramping, wajahnya cantik dengan dagu meruncing dan matu yang memiliki kerling tajam, dan tahil alat kecil di dagu kiri menambah kemanisannya. Mulut yang indah, hidungnya mancung. Seraut wajah yang jelita, dan wataknya pendiam, anggun dan agung, seperti seorang putri istana. Sungguh pantas ia menjadi putri menteri utama, karena setiap gerak-geriknya, pembawaannya, begitu agung seperti seorang putri bangsawan tinggi. Sungguh jauh bedanya dengan kuibi, adiknya yang berusia 16 tahun itu. Adiknya ini mirip ibu kandung gadis itu, tubuhnya kecil mungil dengan wajah manis dan rambut hitam subur, matanya seperti sepasang bintang yang selalu tersenyum. Metu itu lebih nampak senyumnya dibanding bibirnya yang merah basah, sepasang metu yang jenaka, pembawaannya lincah dan manja, pandai bicara, dan sama sekali tidak pendiam seperti enci tirinya. Gadis ini memang amat cerdik dan lincah, pandai bergaul sehingga disayang oleh semua keluarga. Chin Han tidak merasa heran mendengar kuibi mengetahui persoalannya dengan ayahnya. Memang sudah lama ayahnya selalu memujuknya agar dia mau menjadi pejabat. Akan tetapi tentu kedua orang adiknya itu tidak tahu apa yang baru saja terjadi antara dia dan ayahnya. Dia membelokan arah percakapan dan sambil mengamati kedua orang gadis yang kini menggunakan sapu tangan untuk menyusut keringat yang membasai leher dan muka mereka, dia bertanya. Lan Moi, adik Lan, dan Bi Moi, adik Bi, ilmu pedang apakah yang kalian latih tadi? Dua orang gadis itu nampak terkejut, saling pandang dan Kui Lan tidak mampu menjawab, diam saja. Kuibi tersenyum dan berpura-pura heran. Airh, kenapa masih bertanya, Hanko? Kami berlatih ilmu pedang biasa, Tian Te Kiam Huat, ilmu pedang langit bumi, yang sudah kita kenal bersama, bahkan engkau sering memberi petunjuk kepada kami, Chin Han mengerutkan alisnya dan memandang kepada adiknya dengan alis berkerut. Bi Moi, sejak kapan engkau belajar berbohong? Kau kira begitu mudah engkau membohongi aku? Sudah sejak tadi aku menonton kalian berlatih ilmu pedang itu dan aku tahu bahwa itu adalah ilmu pedang aneh dan hebat yang sama sekali tidak ku kenal. Nah, masihkah kalian tidak mau berterus terang kepada kakak kalian sendiri maafkan kami, Koko, kata Kui Lan. Tidak perlu minta maaf, ceritakan saja dari mana kalian mempelajari ilmu pedang itu dan apa namanya, kata Chin Han dengan suara tegas dan menuntut. Hei hei, Lanci, kakak Lan, aku berani bertaruh bahwa Hongko baru saja mendapat marah besar dari ayah kata Kui Bi sambil tertawa-tawa sehingga nampak deretan giginya yang mengkilap rapi. Hem, dari mana kau tahu itu mudah saja, Koko. Engkau dimarahi ayah, tidak berani membalas dan untuk melampiaskan kedongkolanmu, engkau memarahi kami. Belum pernah kita melihat Hongko marah-marah kepada kita, bukan, Lanci Chin Han memandang dengan sungguh-sungguh. Lepas dari soal memarah atau tidak, aku sungguh ingin tahu sekali. Ilmu pedang kalian tadi memang hebat. Dari siapa kalian mempelajarinya kembali kakak beradik itu saling pandang, kemudian Kui Lan menghala nafas dan berkata kepada adiknya, Bimoy, tiada salahnya kalau kita berterus terang saja kepada Hongko. Kau ceritakanlah kepadanya apa adanya, Bimoy mendengar ucapan encinya, Kui Bi tidak bimbang lagi. Begini, Hongko, bukan kami tidak mau berterus terang kepadamu, akan tetapi sesungguhnya, orang yang mengajarkan ilmu pedang ini kepada kami memesan agar kami tidak menceritakan kepada orang lain, akan tetapi aku bukan orang lain, Bimoy. Kalau tidak kau ceritakan padaku, akan ku beritahu ayah bahwa kalian menyembunyikan rahasia dan kalian tentu akan dipaksa mengaku dan mendapat kemarahan besar, Chin Han mengancam. Baiklah, Hongko, kami ceritakan akan tetapi engkau harus berjanji tidak akan menceritakannya kepada orang lain, kini Kui Lan berkata. Chin Han mengangkat kedua tangan ke atas. Baik, aku berjanji. Nah, sekarang ceritakan kepadaku, peristiwanya terjadi tiga bulan yang lalu, Koko, Kui Bi mulai bercerita. Kami berdua sedang melakukan perjalanan pulang dari kuil di mana kami bersembahyang. Di depan kuil, sebelum kami naik joli, kami melihat seorang kakek pengemis duduk melenggut. Kami merasa kasihan sekali kepada kakek jembel itu, maka kami lalu mengambil dua keping uang emas dan kami berikan kepadanya, kalian memberi sedekah dua keping uang emas kepada seorang pengemis. Luar biasa sekali. Kalian terlalu rayau Chin Han berseru heran. Mana ada orang memberi sedekah dengan kepingan emas kepada seorang pengemis. Memang luar biasa, Koko, dan kami berdua pun merasa heran mengapa mendadak kami merasa iba kepadanya. Akan tetapi akibat perbuatan kami itu pun luar biasa, Koko kata Kui Bi. Eh, Bimoi, apa hubungannya urusan pengemis itu dengan ilmu pedang? Kalian jangan mencoba mengibuli aku, Aih, Engka sungguh tidak sabar, Koko. Jelas ada hubungannya. Dengarkan saja, selaku Ibi. Tiga hari kemudian, ketika pada suatu pagi kami berdua sedang berlatih ilmu pedang, tiba-tiba terdengar suara orang yang mencelah gerakan kami dan memberi petunjuk. Tentu saja kami terkejut dan penasaran, akan tetapi petunjuknya itu memang tepat sekali. Anehnya, suara itu tidak ada orangnya. Baru ketika kami minta kepada suara itu agar kalau dia seorang manusia suka memperlihatkan diri, tiba-tiba saja muncul seorang kakek dan bukan lain adalah kakek jembel depan Kui Bi itu. Kisah itu mulai menarik dan cinhon terbelalak. Lalu bagaimana, Bi? Lanjutkan, lanjutkan bibir yang merah basah itu mereka dalam senyum yang menggoda. Akan ku lanjutkan, akan tetapi janji dulu bahwa lain kali engkau tidak akan galak kepadaku, dan akan selalu bersikap manis sebagai seorang kakak yang baik. Berjanjilah gadis ini memang nakal dan suka menggoda, lagi manja. Baiklah, baiklah, aku berjanji. Tapi cepat lanjutkan, lalu bagaimana? Apakah pengemis itu muncul di sini, di taman ini? Benar, dia muncul, bukan seperti engkau tadi yang bersembunyi di balik pondok. Dia melayang turun dari atas pondok seperti burung saja. Kami terkejut dan bertanya apa maunya dan bagaimana dia dapat memasuki taman. Dia hanya tertawa dan mengatakan bahwa dia datang untuk membalas budi kami. Dan dia pun segera mengajarkan ilmu pedang itu kepada kami dengan janji bahwa kami tidak akan menceritakan kepada orang lain, tapi aku bukan orang lain, aku adalah kakak kalian yang baik dan tersayang. Nah, lanjutkan kata Chin hari tak sabar. Siapa nama orang itu, apa nama ilmu pedang itu dan berapa lama dia mengajarkan kepada kalian, apakah dia masih suka datang ke sini dan ayah, repot juga aku menghadapi serangan pertanyaanmu yang seribu satu macam banyaknya itu, Koko. Dia tidak memperkenalkan namanya dan tidak suka kami sebut sebagai guru. Dia hanya ingin membalas budi. Ilmu pedang itu dia sebut Sianli Kiam Sud, ilmu pedang Dewi, yang katanya amat cocok untuk kami. Tadinya dia datang setiap hari sampai kurang lebih sebulan, kemudian dia mengatakan bahwa kami sudah mempelajari semua teorinya hanya tinggal berlatih berdua saja dan dia tidak pernah datang lagi. Dan selama sebulan itu, dia datang ke sini dan pergi tanpa dilihat orang lain agaknya tidak ada yang melihatnya kecuali kami berdua, Han Ke, kata Kui Lan. Memang dia mempunyai gerakan yang luar biasa, datang dan pergi hanya nampak bayangannya berkelebat, luar biasa. Sungguh luar biasa seru Chin Han. Bagaimana orangnya, sikapnya, bentuk badannya, wajahnya, kepandainya kembali dia menghujankan pertanyaan, membuat Kui Bi terkekeh. Wah-wah, engkau murka sekali, Koko. Engkau hanya berjanji satu, akan tetapi minta banyak sekali. Nah, aku akan menceritakan bagaimana keadaan orang itu, akan tetapi engkau harus berjanji bahwa engkau nanti akan menceritakan tentang ayah, apakah engkau tadi dimarahi ayah dan mengapa dimarahi? Maukah engkau berjanji baiklah, baiklah, engkau rewel sekali, dimui? Hayo katakan bagaimana keadaan orang itu, orangnya berusia kurang lebih naem puluh tahun, kurus kering dan bongkok, seperti Ebi, Ebiya, udang kering itu lho. Rambutnya dibiarkan riap-riapan, sudah banyak ubahnya, pakaiannya tambal-tambalan akan tetapi bersih, dan mukanya seperti-seperti, monyet, dimui kuilan menegur adiknya. Bagaimana juga, dia itu guru kita, bagaimana engkau dapat mengatainya seperti itu, ayah, enci. Aku bukan bermaksud menghinanya, akan tetapi bagaimana pula harus menerangkan kepada Han Koko kita harus jujur, enci. Bukankah memang mukanya mirip muka seekor monyet? Coba kau yang menggambarkan, bagaimana bentuk wajahnya agar Han Koko mengerti, encilan, sudahlah, aku tidak tahu. Keteranganmu sudah cukup, hanya yang ku tahu, dia selalu membawa sebatang tongkat, ah, benar. Han Koko, orang itu selalu membawa sebatang tongkat hitam panjangnya sedepa, kadang dia selitkan diinggang. Nah, sekarang kau ceritakan tentang ayah dan engkau, Han Koko, ditanya demikian, kegembiran dan ketegangan mendengar tentang pengemis itu, seperti tersapu dari wajah Chin Han. Wajahnya berubah agak muram dan dia pun duduk di atas bangku yang terdapat di situ, lalu termenung dan menghela nafas berulang kali. Ihaha, bagaimana, ini, Han Koko? Kalau ceritamu hanya helaan nafas panjang saja, tidak perlu aku mendengarnya. Aku sendiri pun mampu dan pandai kalau hanya menghela nafas kuibi bersungut-sungut. Sikap adiknya ini sedikit banyak mengurangi tekanan batin yang diderita Chin Han dan dia pun tersenyum. Ayah memang marah-marah kepadaku. Seperti biasa, ayah hendak memaksa aku untuk menjadi pejabat, akan tetapi aku menolak dan aku mengatakan bahwa aku ingin pergi merantau selama 2-3 tahun dulu mencari pengalaman. Wah, bagus. Menyenangkan sekali. Aku ikut, Han Koko teriak kuibi dengan gembira sehingga suaranya seperti orang bersorak. Kus, bimoi, lupakah engkau bahwa engkau seorang wanita kuilan menegurnya? Kuibi membalikan tubuh menghadapi encinya. Kalau aku wanita, habis mengapa, enci? Wanita pun manusia seperti Han Koko, bukan? Dan aku pun ingin mencari pengalaman merantau bersama Han Koko. Aku pun sudah mampu menjaga dan memelah diri, bukankah begitu, Koko dengan manja kuibi memegang tangan kakaknya. Han Koko, aku boleh ikut denganmu pergi merantau? Bukan, boleh kan? Koko yang baik ikin Han tersenyum akan tetapi menggeleng kepalanya. Airh, bimoi, engkau ini seperti anak kecil saja. Sedangkan aku sendiri begitu memberitahu ayah bahwa aku akan pergi merantau, ayah sudah marah bukan main dan melarangku, apalagi kalau dia mendengar engkau akan ikut pergi. Tentu kemarahannya akan memuncak, jadi, kalau begitu, engkau tidak jadi pergi merantau tanya kuibi kecewa. Kakaknya menggeleng kepala dan menghela nafas panjang. Entah, bimoi, aku masih bingung, belum dapat mengambil keputusan. Kalau aku pergi, tentu ibu akan berduka karena ayah marah. Dan engkau, jangan harap engkau dapat pergi, tentu ayah akan melarang keras. Kuibi menjatuhkan diri duduk di atas bangku dan bertopang dagu. Alisnya berkerut dan nampak giginya yang rapi putih itu menggigit-gigit bibir bawah, tanda bahwa hatinya kesal dan jengkel. Sudahlah, bimoi, jangan macam-macam. Kita ini wanita, tidak mungkin ayah memperbolahkan kita pergi merantau. Sedangkan hanko yang laki-laki pun tidak diperkenankan, apalagi kita, wah, aku sudah tahu. Ya, hanya itulah jalan satu-satunya tiba-tiba kuibi meloncat bangun, mengejutkan kedua orang kakaknya, dan kuibi kembalini megang tangan Chinhon, mengguncang-guncangnya sambil berkata, Hanko, engkau harus menolong kami sekali ini. Engkau harus menolong kami agar kami diperkenankan ayah untuk keluar dari rumah, dari kota Raja Ehaha. Bagaimana pula ini? Yang akan merantau adalah aku, bukan kalian kata Chinhon? Tentu saja. Engkau pergilah merantau, Koko. Engkau pergi tanpa pamit alias minggat. Nah, tentu ayah dan para ibu bingung, lalu aku dan Encilan akan menghadap ayah, dan mengusulkan agar kami diperkenankan pergi mengejar dan mencarimu sampai dapat, memaksamu untuk pulang. Dengan demikian, ayah tentu akan mengizinkan dan berarti kita bertiga semua pergi merantau. Asyai mau tidak mau Chinhon tertawa melihat adiknya yang manis itu menari-nari gembira. Juga Kowilan yang amat mencinta adiknya ikut tersenyum. Ihaha, engkau menganggap segala hal dapat dilaksanakan dengan mudah saja, Bimoi, apa sih sukarnya? Kalau Hanko minggat malam-malam, siapa yang akan menghalanginya? Dan pada keesokan harinya, kita menghadap ayah dan menyatakan akan mengejar Hanko sampai dapat. Serahkan saja kepadaku untuk membujuk ayah, pasti berhasil terserah kepada Hanko. Kita tidak bisa memaksanya, kata pula Kowilan sambil memandang kepada pemuda itu. Kowibi juga memandang dan pemuda itu kembali menghela napas panjang. Hal ini akan ku pertimbangkan dulu, katanya dan dia pun meninggalkan taman itu bersama dua orang adiknya yang akan pergi mandi. Chinhon berjalan santai di jalan raya depan kuil itu. Banyak memang di depan kuil, di kanan-kiri, terdapat para pengemis yang menanti para tamu keluar dari kuil untuk minta sedekah. Biasanya, orang yang memasuki kuil tentu untuk bersembahyang dan memohon sesuatu dan orang-orang seperti itulah yang biasanya suka memberi sedekah kepada para pengemis. Suatu kekeliruan besar telah kita perbuat, sejak sejarah kehidupan manusia dimulai sampai sekarang, yaitu menjadi peminta-minta. Mungkin caranya yang berubah dan berbeda-beda, namun pada hakikatnya, tetap saja kita meminta-minta, mengemis. Kepada Tuhan, kepada para dewa, kepada arwah leluhur, bahkan kepada setan dan iblis kita selalu menadahkan tangan untuk minta-minta, untuk memohon sesuatu. Yang kita lakukan dalam sembahyang, selalu berisi penuh permintaan, permohonan. Dan dalam keadaan memohon sesuatu, masih kita sogok lagi dengan perbuatan yang dianggap baik, seperti beramal, memberi sedekah, menolong orang, semua itu untuk memperkuat doa kita agar permohonan kita terkabul. Kalau permintaan dengan segala macam bentuk sogokan itu ditujukan kepada para dewa, kepada arwah atau kepada segala macam setan dan iblis, masih dapat dimengerti, karena mereka memang mungkin masih membutuhkan sogokan. Akan tetapi kalau segala macam permintaan itu ditujukan kepada Tuhan Maha Pencipta, sungguh hal ini patut kita renungkan bersama. Tuhan Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Kasih. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan sempurna. Kita pun diciptakan ke dunia ini dalam keadaan yang sempurna, disertai segala macam alat yang paling lengkap untuk dapat hidup.